Barang-barang kiriman pekerja migran Indonesia atau PMI dari berbagai negara ke tanah air melalui pelabuhan Tanjung Emas Semarang saat ini masih tertahan di area kepabianan. Seperti yang tersimpan di perusahaan jasa titipan barang PMI di kawasan industri candi Kota Semarang, Rabu 1 November. Di tempat ini, sebanyak 2.000 buks lebih barang kiriman PMI dari jumlah negara, seperti Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia, masih tersimpan. Barang kiriman PMI tersebut belum dikirimkan ke alamat tujuan penerima akibat pemberlakuan ketentuan tentang kepabianan impor dan ekspor barang kiriman, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023 tentang ketentuan kepabianan. Untuk relaksasi larangan terbatas barang kiriman PMI, ini apa saja? Satu, ya, penggolongan dan jenis pasitas PMI. PMI digolongkan menjadi dua. A. PMI berdokumen atau prosedural yang terdaftar baik di SISCO BP2MI maupun di KEMLU. B. PMI tidak berdokumen atau non-prosedural. PMI yang tidak terdaftar di intansi pemerintah. Kemudian, fasilitas relaksasi latas barang milik kiriman PMI. A. Tiga kali pengiriman per tahun untuk PMI berdokumen atau prosedural. Jadi dapat, nih, dalam tiga kali pengiriman dalam satu tahun, ya. Satu tahun. Asik, ya. Jadi satu tahun itu 1.500 USD. Berarti per satu kiriman 50 USD. Apa syaratnya? Nah, syaratnya PMI yang tahu, nih, ya. Apa syaratnya agar dapat relaksasi? Syarat relaksasi adalah surat keterangan perwakilan RI setempat. Ya, yang ini kemudian dihilangkan karena pasti repot, ribet, ya, berbelit-belit, menambah urusan, menambah panjang birokrasi. Itu sudah diingatkan oleh BP2MI. Akhirnya, usulan BP2MI disetujui dalam rapat. Jadi tidak perlu lagi mendapatkan surat keterangan untuk menyatakan dia PMI atau bukan. Sukup klik di sistem, ya. Di BSK, di bandara, misalnya, apakah yang bersangkutan benar PMI atau bukan. Jadi kenapa, ya, sudah serba canggih, ya, serba teknologi, serba digitalisasi, kok masih pakai suat-suat keterangan fisik segala. Oke, yang ketiga, nih. Penting, ya, sobat migran. Kelompok barang dan batasan jumlah. Relaksasi larangan terbatas atas barang kiriman PMI diberikan untuk 10 kelompok, ya, itu. Dengar baik-baik. Supaya kita tahu, ya, teredukasi barang apa yang bisa dibawa. Barang apa saja yang bisa di-OCD koper, ya. Oke. Kelompok barangnya adalah, satu, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi. Oke. Dua, ya, barang tekstil jadi lainnya. Oke. Tiga, elektronik, kecuali HKT atau HKT. Handphone atau kasih, coba. Kenapa ini? Ya, handphone dan alat elektronik, ya, Pak? Iya, HKT, ya, sekatanya HAPA, Bapak saya tahu, nih, Pak Sukarman. Ya, elektronik, ya, kecuali HKT. Empat, alas kaki. Alas kaki itu sendal, sepatu, gitu, ya. Lima, kosmetik. Enam, mainan anak. Oleh-oleh, ya, untuk anak kita. Tujuh, tas. Delapan, makanan dan minuman. Kecuali, minol. Apa minol, nih? Oh, minuman beralkohol. Sembilan, alat rumah tangga. Sepuluh, ya, perlengkapan sekolah. Oke, sobat migran. Perhatiin baik-baik, dicantat, ya. Nah, setidaknya, ya, imbas dari aturan baru ini ada ribuan, dua ribu lebih paketan PMI dari berbagai negara tertahan di kepabeanan Semarang. Juga, karena, ini, ya, menurut saya ini, CMIW, jika saya salah, biasanya kalau menjelang pemilu itu memang seperti ini, ya. Jadi, aturan yang dibuat menjelang pemilu, menjelang masa-masa kampanye itu memang agak amburadul, di mana kekuatan presiden sudah berkurang, terus bawahannya sibuk pada persiapan pemilu lain sebagainya, sehingga aturan yang harusnya bisa diselesaikan dalam waktu satu jam, ini jadi berbulan-bulan, berhari-hari nggak selesai, hingga berimbas kepada para PMI paketannya tertahan di sana. Nah, sebenarnya kan tinggal nunggu pengesahan saja sih aturannya seperti apa, disahkan, ditanda tangani, udah bawahannya udah bisa jalan. Tapi untuk hal ini, kita selalu jadi korban, dan ini sering sekali loh kejadian seperti ini. Sebenarnya, kalau udah ditanda tangani, udah beres lah, ribuan paketan yang di Semarang itu sudah bisa dikirimkan lagi, ya. Aturan apalagi lah, ini lagilah. Birokrasi memang seperti itu di Indonesia, jadi untuk teman-teman semuanya sabar yang ingin paket sekarang, mending ditunda saja, atau pakai jasa baru apalah yang melewat pesawat atau apa, itu terserah. Yang penting tidak lewat kepapianan itu nanti, ya seperti ini, lama sekali. Kasian kan udah berbulan-bulan teman-teman yang paketan di era transisi ini, aturan baru ini, akhirnya paketnya nggak sampai-sampai di rumah, dan tertahan berminggu-minggu di sana, dan sampai sekarang pun ini belum jelas, masih nunggu seperti apa sih, gitu ya. Apakah semuanya dipajekin, apakah ada aturan baru yang semakin ribet ragi untuk pengiriman barang ke Indonesia, atau apa, Allah alam kita masih menunggu informasi selanjutnya ya. Untuk sementara ya, memang seperti ini, stop dulu paketan ke Indonesia, dan teman-teman kalau lebih baik lagi ya, belanjanya lewat online aja di Indonesia, kemudian langsung kirim ke rumah kalau barang-barang yang ada di online. Sekarang kan online di Indonesia itu barangnya udah dari luar negeri kan banyak sekali, itu mungkin salah satu jalan yang bisa ditempuh sih untuk saat ini ya. Ya, kita PMI selalu harus sabar sih.